Intro Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Wijayanto Samirin, staf khusus wakil presiden bidang ekonomi. Mas Wijak, ini kalau kita bicara soal penyertaan modal negara, ini ada beberapa bahkan kontrak yang sudah dilakukan untuk segera dilaksanakan bagi beberapa BUMN. Nah, kalau kita bicara soal, artinya kan gini, BUMN ini tetap membutuhkan dana, tidak bisa tidak ini membutuhkan dana untuk program-program mereka. Nah, kalau kita bicara soal untung rugi, dengan PMN, dengan permodalan yang harus diambil dari bank misalkan, itu akan seperti apa nantinya selain soal kecepatan proyek yang bisa dilaksanakan? Ya, tentunya yang paling krusial sekarang ini adalah masalah kecepatan. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara PNM tentunya ini membantu BUMN, karena mereka tidak perlu membayar bunga dan lain sebagainya. Dan sebenarnya... Artinya secara cash flow akan lebih baik tentunya? Secara cash flow akan lebih menguntungkan. Dan sebenarnya, BUMN sendiri akan bisa melipat-gandakan injeksi modal tersebut dengan meleverage, dengan meminjam dari bank. Taruhlah di setor 3 triliun. Sebenarnya, dia bisa melipatkan menjadi another 6 triliun, jadi total 9 triliun. Itu sesuatu yang sebenarnya sangat disayangkan dari tidak distorkannya modal tambah dari pemerintah tersebut. Tapi begini, kita juga harus berpikir, kita ingin yang sehat, yang nyaman itu cash flow di level BUMN atau pemerintah. Karena pada saat yang bersamaan, pemerintah sendiri membutuhkan cash flow untuk men-secure PPNM 2016. Jadi, keseimbangan antara keduanya itu yang perlu diperdembangkan. Oke, kalau menurut Anda sendiri, Pak Mas Wicca, sebetulnya apakah keputusan menunda ini itu lebih baik artinya, ya di sisi lain memang BUMN jadi lebih kreatif nantinya untuk mencari permodalan? Ataukah justru dalam hitung, ya pasti ada untung ruginya kan Mas, tapi mana sebetulnya yang lebih baik yang harus segera dilakukan mestinya? Jadi begini, menunda PNM itu kita bisa mendapatkan jamanan lebih bahwa secara fiskal kita aman. Oke. Tetapi barangkali yang dikorbankan adalah pertumbuhan ekonomi, karena banyak proyek-proyek pemerintah terutama di bidang infrastruktur akan sedikit ditunda. Jadi penundaan PNM ini dan kemudian direkonsider pada ABBNP merupakan jalan tengah, begitu. Oke, artinya sebetulnya apapun pilihannya ini masih, apa namanya, tidak ada yang lebih baik dari apapun pilihan itu. Semuanya memberikan keuntungan, semuanya juga akan memberikan satu kelemahan. Cuma kalau kita bicara soal dari kacamata masyarakat saat ini, pertumbuhan ekonomi itu kan menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Kalau pertumbuhan ekonomi sekian, diharapkan juga akan membuka lapangan kerja sekian banyak, dan masyarakat juga sangat mengharapkan itu. Nah, kalau kita bicara soal fiskal, ini kan bicara soal makroekonomi. Hanya pemerintah saja yang, yang itulah, apa namanya, dalam tanda kutip pusing dengan itu kan. Nah ini gimana sebetulnya menurut Anda? Jadi begini, ketika berbicara fiskal itu juga ada koridor yang harus dipenuhi. Misalnya undang-undang mensyaratkan defisitnya tidak boleh lebih dari 3% GDP. Ini yang harus diikuti. Kalau sekarang sudah sampai berapa? Kalau asumsi hingga akhir tahun bisa 2,6%. 2,6% artinya sudah mendekati GDP? 2016, asumsi di APBN itu sekitar 2,2%. Artinya masih ada ruang untuk defisit lebih. Tapi begini, makanya pemerintah sering budgetnya defisit lebih dari asumsi, tetapi masih di bawah 3% dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini nih, keseimbangan antara security di bidang fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Oke, Mas Wicat, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih.